5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di channel youtube Kak Citra Kita belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Mari kita belajar dengan penuh semangat Merawat benda-benda di rumah menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga Jadi adik-adik jika punya barang di rumah atau benda-benda yang sangat berharga Untuk merawatnya itu menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga Bukan hanya tanggung jawab orang dewasa Tetapi juga menjadi tanggung jawab anak-anak Adik-adik diharapkan bisa menjaga dan merawat benda-benda yang ada di rumah kalian Disini ada percakapan antara Udin dan Beni Mari kita simak sepercakapan Udin dan Beni Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SG Waktu itu aku juara lomba mewarnai Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama Kata Udin Bagus Din, barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga Misalnya saja jam dinding itu, sahut Beni Itu adalah percakapan antara Udin dan Beni Dikatakan di situ bahwa Udin mendapatkan piala ketika dia masih kelas 1 SD dalam lomba mewarnai Udin selalu menjaga benda-benda yang ada di rumahnya Dia merawatnya dengan baik supaya benda-benda itu tahan lama Karena kalau benda-benda itu tidak dirawat dengan baik Bisa saja pecah, bisa saja menjadi perusahaan Bagaimana ya cara merawat dokumen dan barang-barang berharga kita? Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam dokumen Nanti adik-adik bisa lihat di video di channel Youtube Kak Citra yang menjelaskan tentang macam-macam dokumen Hari ini kita belajarnya bagaimana cara merawat dokumen dan barang-barang berharga di rumah kita Yang pertama, kamu juga dapat merawat dokumen dan koleksi benda keluarga yang kamu miliki Jangan sampai dokumen dan koleksi benda tersebut tercecar di berbagai tempat Yang kedua, jika tercecar, hal tersebut akan membuat kamu kehilangan dokumen dan benda-benda berharga Selain itu, dokumen dan benda-benda tersebut bisa saja rusak Yang ketiga, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk merawat dokumen penting di keluargamu Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut Yang pertama, melaminating atau melapisi dengan plastik dokumen-dokumen penting milik keluarga Jadi misalnya adik-adik punya kartu keluarga, kalian bisa laminating di tempat fotokopi Sehingga kartu keluarga itu bisa menjadi rapi dan tidak mudah sobek Yang B, mengumpulkan dokumen-dokumen penting dalam map Jadi dokumen-dokumen penting itu dimasukkan dalam satu map supaya tidak terjejar kemana-mana C, menyimpan map tersebut di tempat yang aman Bisa di almari Jadi kalian boleh sekarang coba untuk menata dokumen-dokumen keluarga kalian Dan kalian tempatkan di tempat yang aman Jika koleksi benda tersebut berupa foto Kamu dapat merawatnya dengan cara berikut A, kumpulkan dulu foto-foto keluargamu B, masukkan foto-foto tersebut ke dalam album foto C, simpanlah album tersebut di rak buku atau di lemari D, letakkan album tersebut dengan posisi berdiri E, bersihkan album-album tersebut dari debu dan kotoran Nah ini cara merawat dokumen atau koleksi benda kita yang berupa foto Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Di sini ada penggunaan tanda titik Nah tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat berita Contoh di sini yang pertama adalah Teman-teman, biala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD Yang kedua, waktu itu aku juara lomba mewarnai Yang ketiga, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama Jadi tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu Misalnya saja pukul 8 Ditulisnya pukul 08.00 Jadi dalam menulis waktu Kita bisa memisahkan antara jam dan menit dengan tanda titik Nah seperti ini adik-adik contohnya Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut Perhatikan gambar ini Udin belajar pukul 20.00 Jam dinding Udin menunjukkan pukul 8 malam Masih ingat ya kalian bagaimana menulis jam pada pukul 8 malam Ya kita menulisnya 20.00 Kak Citra punya gambar selanjutnya Ya coba adik-adik buat kalimat dari gambar tersebut Yang menunjukkan waktunya juga Adik-adik bisa menulisnya di buku tulis kalian Contoh dari Kak Citra Kalimatnya adalah Udin sarapan pukul 06.00 Dan diakhiri dengan tanda titik Karena ini adalah kalimat berita Maka diakhiri tanda titik Dan dalam penulisan jamnya juga ada pemisah antara jam dan menit Dengan menggunakan tanda titik Gambar yang kedua Ayo adik-adik buat kalimat yang sesuai dengan gambar ini Udin sedang menonton televisi Pukul 2 siang pastinya Nah pukul 2 siang itu kalau ditulis bagaimana ya Ya kita bahas bersama Udin menonton televisi Pukul 14.00 Diakhiri tanda titik Karena kita tahu bahwa ini adalah kalimat berita Selanjutnya Nah coba kira-kira adik-adik bisa gak ya Buat kalimat dari gambar ini Ya kita lihat Udin mencuci piring Pukul 16.00 Diakhiri tanda titik Mengapa tuh Kak Citra kok bukan pukul 04.00 Kalau kalian menulisnya 04.00 Berarti Udin mencuci piringnya Pukul 4 dini hari atau pagi hari Nah kemungkinan Udin ini mencucinya pukul 4 sore Jadi kalau 4 sore adalah pukul 16.00 Kita lanjut nih ada gambar lagi Hmm dari gambar ini berarti Udin sedang tidur Tidurnya pukul 9 malam Kalau 9 malam ditulis bagaimana ya Coba kalian ingat-ingat lagi Ya Udin tidur pukul 21.00 Diakhiri dengan tanda titik Kita lihat gambar selanjutnya Wah Udin sudah bangun tidur Kira-kira itu jam berapa ya Udin bangun tidur Iya Udin bangun tidur pukul 5 pagi Jadi kita buat kalimatnya Udin bangun tidur pukul 05.00 Nah itu tadi kita sudah belajar Penggunaan tanda titik untuk penulisan waktu Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala tadi Alat apa yang digunakan Udin untuk membersihkannya Udin menggunakan kemoceng bukan Nah gerakan berdiri dan duduk saat menggunakan kemoceng Bisa dijadikan gerakan tari Ini adalah gerakan tari dalam posisi duduk Dan gerakan tari dalam posisi berdiri Coba kamu ikuti gerakan tari pisuko Yang ada di youtube channel Kak Citra Nanti dalam tari tersebut ada gerakan ketika berdiri Dan ada gerakan ketika duduk Nah agar lebih menarik Iringi dengan alat musik saat kalian menari Boleh menggunakan alat musik ritmis Misalnya saja gendang, tifa, dan tamborin Apa ya alat musik ritmis? Alat musik ritmis itu alat musik yang cara penggunaannya dengan dipukul Ini adalah contoh-contoh dari alat musik ritmis Misalnya yang pertama gendang Ini adalah gambar tifa Dan ini adalah gambar tamborin Ini contoh alat musik ritmis Masih ingatkah kalian dalam satu jam itu ada berapa menit ya? Ya, dalam satu jam itu ada 60 menit Yuk kita ingat-ingat kembali Mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam dan menit Ayah mencuci mobil mulai dari pukul 7 Dan selesai pukul 8 Jadi ayah mencuci mobil selama titik-titik jam Ini pukul 7 saat ayah memulai kegiatannya Lalu ayah selesai pukul 8 Maka dari pukul 7 ke pukul 8 Jarum pendek bergerak selama atau sebanyak satu kali Maka lama kegiatan ayah adalah satu jam Jika diubah dalam menit Satu jam sama dengan 60 menit Contoh berikutnya Mira berlatih menari mulai dari pukul 8 sampai pukul 10 Jadi Mira berlatih menari selama titik-titik jam Ya ini mulai latihan menari Lalu ini jam ketika Mira selesai menari Lamanya ada 2 jam 2 jam berarti 2 dikali 60 menit Sama dengan 120 menit Jika ditanyakan dalam menit Kak Citra punya 2 jam Jam yang pertama menunjukkan mulainya kegiatan Jam yang kedua menunjukkan selesainya kegiatan Nah untuk mencari lama kegiatan pada jam tersebut Itu bisa menggunakan rumus Jam selesai dikurangi jam mulai Kita lihat jam selesainya adalah pukul Pukul 10 Jam mulainya pukul 8 Jadi kita bisa tulis 10 dikurangi 8 Maka lama kegiatannya adalah 2 jam Jika diubah dalam menit 2 jam itu kita kalikan 2 kali 60 menit Maka jawabnya adalah 120 menit Contoh berikutnya Disini ada 2 jam lagi Kegiatan dimulai pukul 12.00 Kegiatan berakhir pukul 13.00 Lama waktu kegiatan selama titik-titik jam Kita cari dulu adik-adik Pakai rumus tadi Lama kegiatan itu rumusnya Jam selesai dikurangi jam mulainya kegiatan Kita lihat jam selesainya kegiatan Itu pukul 13 Jam mulainya kegiatan pukul 12 Maka kita tulis 13 dikurangi 12 Sama dengan 1 jam 1 jam ada berapa menit? Ya, 1 jam dikali 60 menit Maka jawabnya adalah 60 menit Sekarang kita akan menggambar Selesainya suatu kegiatan Dan menghitungnya dalam menit pula Lama kegiatan tersebut berlangsung Contoh Kak Citra punya Disini gambar kegiatan dimulai pukul 10 Kita gambar dulu jamnya Lama kegiatannya adalah 4 jam Jadi kita hitung 4 jam dari jam 10 Kita gambar nih Jamnya terlebih dahulu Lalu kita hitung dari angka 10 Bergeser jarum pendeknya Sebanyak 4 kali Ini yang pertama Bergeser pertama ke angka 11 Lalu bergeser ke angka 12 Bergeser ke angka 1 Dan bergeser ke angka 2 Nah dilihat disini adik-adik Sudah bergeser banyak 4 kali Karena kita membutuhkannya 4 jam Maka kegiatan berakhirnya Jarum pendek menunjukkan angka 2 Jarum panjangnya Menunjukkan angka 12 Maka kegiatan berakhir Maka kegiatan berakhir pukul Ya pukul 2 siang Lalu apakah kita menulisnya 0200 Tentunya tidak Kita menulisnya 14.00 Ini cara mencari jam selesainya kegiatan Tapi ada cara yang lain adik-adik Nah dengan cara berikut Kegiatan selesai Itu bisa dicari dengan rumus Mulainya suatu kegiatan Ditambah lamanya kegiatan Mulainya kegiatan tadi pukul 10 Dan lamanya pukul Lamanya 4 jam Lamanya kegiatan Jadi 10 ditambah 4 Berapa hayo 10 tambah 4 Iya 14 Maka selesai kegiatan adalah pukul 14.00 Atau pukul 2 siang Jam tadi kita akan ubah dalam menit Lamanya kegiatan tadi adalah 4 jam Maka kalau diubah dalam menit 4 jam itu 4 jam kali 60 menit Jawabnya 240 menit Itu adik-adik Jadi kita bisa menggambar Selesainya suatu jam Selesainya suatu kegiatan Dan bisa mengetahui Cara mengubahnya dalam menit Kak Citra punya contoh lain ya adik-adik Kita sama-sama lihat dan belajar Kegiatan dimulai pukul 12.00 Kita gambar dulu jamnya Lama kegiatan adalah 2 jam Jadi kita hitung nih 2 jam dari jam 12 Ini gambar jamnya Kegiatan berakhir Kita hitung dari angka 12 Lamanya kegiatan adalah 2 jam Berarti jarum pendeknya berpindah Sebanyak 2 kali Ya 12 ke angka 1 Baru berpindah 1 kali Dari angka 1 ke angka 2 Berarti sudah berpindah 2 kali Maka kita bisa menggambar jamnya Jarum pendek di angka 2 Dan jarum panjangnya di angka 12 Kegiatan berakhir Kegiatan berakhir pukul 14.00 Atau dengan cara rumus tadi Kegiatan selesai Sama dengan jam mulainya kegiatan Ditambah lamanya kegiatan Mulainya kegiatan pukul 12 Dan lamanya kegiatan adalah 2 jam Maka jawabnya 14 Selesainya kegiatan Pukul 14.00 Atau pukul 2 siang Sekarang kita cari Lamanya kegiatan tadi Dalam menit Ya lamanya kegiatan adalah 2 jam 2 jam sama dengan titik-titik menit 2 jam dikali 60 Jawabnya 120 menit Kak Citra punya soal yang lain Yang bisa kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing Silahkan adik-adik tulis soalnya Lalu kalian kerjakan dan minta orang tua kalian Untuk melihat dan menilainya Kalian bisa pause dulu setiap video Kak Citra ini Untuk menulis soalnya Ini soal yang pertama Kalian bisa pause lalu kalian tulis soalnya Ini soal yang berikutnya Dan ini soal yang terakhir Nah hari ini kita sudah selesai Untuk pembelajaran tematik Kak Citra berharap kalian bisa memahami Mengerti Dan bisa melakukan dalam kegiatan sehari-hari kalian Bisa kalian praktekkan Kalian bisa membaca jam Kalian bisa merawat setiap benda-benda kalian Nah sampai jumpa kembali dalam video Kak Citra selanjutnya Sampai jumpa adik-adik Tuhan memberkati Nah-nah-nah-nah